Komisi 9 DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar meniadakan kebijakan pemerintah yang meminta para dokter untuk mengikuti pendidikan program dokter layanan primer. Ditemui di Gedung Nusantara I DPR RI Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu, anggota Komisi 9 DPR RI Handayani mengatakan, undang-undang tersebut memang sudah ada, namun aturan turunannya dari pemerintah belum ada hingga saat ini. Oleh karena itu, Handayani meminta agar kebijakan tersebut tidak dilaksanakan karena hanya menyulitkan tenaga kesehatan di Indonesia. Selain itu, biaya program tersebut cukup mahal dan menempuh pendidikan yang cukup lama. Handayani juga menambahkan program tersebut tidak tepat sasaran, mengingat di tengah masyarakat sudah ada sarjana kesehatan masyarakat yang menangani persoalan tersebut. Sekarang ini yang perlu ditinjak kembali oleh pemerintah itu masalah pendidikan tenaga dokter ini. Ada STR-nya, ada uji kompetensinya, itu sebenarnya yang menjadi sasaran. Sekarang kan anak kebutuhan untuk masyarakat pelayanan dokter kan baru 40% yang terpenuhi. Sedangkan masa pendidikan sekarang sudah 6 tahun lebih, untuk dokter umum saja, ngapain mau ditambah lagi ini. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Imam Suroso, mengatakan, kebijakan pemerintah ini membuat pihak Ikatan Dokter Indonesia merasa kesulitan menjalankan programnya. Mereka merasa terbebani dengan program berbagi pendidikan kedokteran yang ada. Sudah pendidikan internship, sudah pendidikan koas, sudah pendidikan yang lain-lainnya, masih ditambah dokter layanan primer pendidikan 1 tahun sampai 2 tahun. Makanya IDI kemarin sudah mengadukan ke Komisi 9, yang intinya supaya DLP ditiadakan.